Anda kembali di Kompas Purpagi, saya Gita Maharkesri. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, kami siang melepas pemain tim Nas Indonesia kembali ke klub masing-masing, usai tampil di Piala AFF 2020. Pasca karantina, Iryawan bersama Sinteyong akan melakukan evaluasi sambil membentuk tim yang akan tampil di Piala AFF U23 2022. Para penggawa skuad Garuda baru saja selesai menjalani karantina pasca berjuang di Piala AFF 2020. Di turnamen ini, Indonesia meraih runner-up lantaran kalah dari Thailand di final. Usai karantina, PSSI pun bergerak cepat melakukan evaluasi agar bisa meraih hasil yang lebih maksimal di turnamen berikutnya, yakni Piala AFF U23 2022. Iryawan menyatakan evaluasi juga akan dibarengi dengan pembentukan kerangka awal pemain yang akan diboyong ke Piala AFF U23 2022. Maka itu, mantan Kapolda Metro J ini juga meminta pada pilar tim merah putih agar tetap menjaga kebugaran. Sebab komposisi pemain yang akan dipanggil sebagian besar merupakan pemain dari turnamen sebelumnya. Ditambah beberapa penggawa baru yang akan diambil dari Liga 1. Tanggal segera tanggal 11-12 ini selesai, karena kita juga akan ke Bali. Sinteyong juga akan melihat juga pertandingan Liga di Bali untuk mengetahui pemain-pemain yang akan mungkin diambil kembali oleh Sinteyong. Yang sudah ada mungkin Pak Sinteyong sudah punya catatan, tapi tentunya ada pemain lain yang masih akan dihayat di klub Liga itu. Pelatih Sinteyong juga meminta anak-anak asuhnya untuk beristirahat dan bisa menjaga tubuh dari cedera. Para pemain juga tak bisa bersantai karena akan ada promosi degradasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Dalam kesempatan ini PSSI juga menyerahkan bonus ke tim Garuda, sebagai apresiasi mereka di Piala AFF 2020. Total ada 2,5 miliar rupiah termasuk 1,4 miliar rupiah hadiah Piala AFF dan bonus pihak ketiga. Bonus diberikan secara simbolis oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan, Kepelatih Sinteyong dan Asnawi Mangku Alam.